Intro Salam sejahtera pemirsa dimana saja Anda berada Senang bertemu kembali dalam acara pendalaman Alkitab sekilas tentang Allah kita Topik pembahasan kita pada pertemuan ini adalah tentang janji doa Dan pada pembahasan ini kita akan membahas banyak tentang doa-doa Kita senang karena di studio kita pada hari ini ditemani oleh pendeta David Panjaitan Salam pendeta David Panjaitan Salam saudari Esther dan pemirsa dimanapun Anda berada Pemirsa pada saat ini kita akan membahas tentang seberapa pentingkah doa itu Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Masmur 55 ayat 18 Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis Dan ia mendengar suaraku Di dalam banyak ayat Alkitab Tuhan memanggil kita untuk berdoa Karena berdoa ialah bagian penting dari perjalanan kita bersama dengan dia Dengan kata lain bahwa doa ini memang sangat penting Kalau begitu menurut pendeta David Panjaitan Kira-kira seberapa pentingkah doa ini dalam kehidupan kita Apakah kita memang harus terus menerus berdoa setiap saat dan tanpa putus-putusnya Baik terima kasih saudara Esther dan pemirsa dimanapun Anda berada Seperti biasa saya suka untuk mempelajari dari judul dulu Terus terang waktu saya baca judul bahasa Indonesia agak sedikit membingungkan Tetapi saya tahu saudari Esther mengerti betul tentang bahasa Inggris Sama seperti sahabat saya lalu saudara Bruce Saya suka dengan judul bahasa Inggrisnya The Promise of Prayer The Promise of Prayer artinya apa yang saya dapatkan dari doa Keuntungan apa saya berdoa Ya keuntungan apa yang kita dapatkan dari doa Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu Ada hal yang menarik dari pelajaran kita yang di Sabtu Petang dikatakan demikian Bapak kita yang di sorga menunggu untuk mencurahkan kepada kita segala berkatnya Jadi Allah di sorga menunggu kita untuk mencurahkan bukan sebagian Tapi segala berkatnya Hak kitalah mereguk sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih tiada batasnya itu Hak kita apa yang Allah akan berikan Nah ini kalimatnya saudari Esther yang sangat menarik Herannya Ialah kita berdoa terlalu sedikit Ya itu yang menjadi persoalan Ayat atau kutipan ini mengatakan bahwa Allah akan memberikan segala berkat kepada kita Yang menjadi persoalan adalah kita berdoa terlalu sedikit Nah kembali kepada pertanyaan saudari Esther tadi Kenapa kita perlu untuk berdoa? Paling tidak di dalam pelajaran kita ini Ada dua hal penting mengapa kita harus berdoa Yang pertama di pelajaran hari Selasa di Alenia yang pertama Dikatakan demikian Dalam satu pengertian Doa ialah sebuah jalan untuk datang kepada Allah Membuka diri sendiri naik kepadanya Kita sering berpikir pada waktu kita berdoa Allah yang datang kepada kita Tetapi ayat ini mengatakan doa adalah sebuah jalan Jadi jalan untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah Itu bagian yang pertama Lalu bagian yang berikutnya Kenapa kita perlu berdoa? Di pelajaran hari Jumat Dikatakan demikian Doa adalah nafas jiwa Itu adalah rahasia kuasa rohani Jadi seperti pertanyaan saudari Esther tadi Kenapa kita perlu berdoa? Pertama doa itu adalah jalan Jalan kita bertemu dengan Allah Lalu yang kedua adalah Kenapa penting kita berdoa? Karena berdoa adalah nafas kehidupan Kalau saudara-saudara yang bekerja di bagian medis Apakah itu bidan, perawat, dan lain sebagainya Saya pikir saudari Esther pun tahu Seorang bayi pada saat dia lahir Terlambat sepersekian detik saja menarik nafas Akan ada kecacatan permanen dalam otaknya Bayangkan sepersekian detik Terlambat bernafas Dengan kata lain bahwa Nafas itu adalah satu hal yang sangat penting Dalam kehidupan manusia Demikian juga dengan kehidupan apa? Kerohanian Kerohanian kita Coba kembali lihat ayat inti kita Saudara Esther dan pemisah dimanapun berada Di waktu petang Pagi dan tengah hari Aku cemas dan menangis Dan ia mendengar apa? Suaraku Petang, pagi, dan siang Ini adalah satu sirkulasi, siklus waktu yang tidak ada putus-putusnya Waktu petang, Daud datang kepada Allah Pagi hari, mau memulai hari itu Juga datang kepada Allah Lalu di tengah hari, sebelum melanjutkan hari berikutnya Daud juga datang kepada Allah untuk apa? Menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya Jadi kembali kepada pertanyaan Kenapa penting kita berdoa? Karena doa itu yang pertama adalah jalan Jalan menuju kita kepada Allah Lalu yang kedua Doa adalah nafas kehidupan kerohanian kita Kalau terlambat kita bernafas Maka rohani kita akan cacat Cacat permanen Saya takut saudara Esther dan pemisah dimanapun berada Seperti pelajaran sahabat petang Banyak orang yang berdoa terlalu sedikit Artinya apa? Banyak rohani-rohani orang sekarang tidak sehat Kenapa? Karena nafas itu tidak dihirup dengan baik Terima kasih pendeta David Panjaitan Berarti memang kita harus terus menerus berdoa Karena itulah nafas kehidupan kita Nafas kehidupan rohani kita Dan kira-kira apakah sikap yang harus kita miliki Untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam berdoa ini Benar baik terima kasih Ini pertanyaan yang bagus juga Sudara-sudara Kenapa saya katakan demikian Sudari Esther Karena sering Sering terjadi polemik Di gereja-gereja Bahwa berdoa itu harus begini Harus begitu dan lain Lain sebagainya Sudara tahu bahwa Sudari Esther ini dulu Di Unai di tempat kuliahnya dulu Masuk organisasi pencinta alam Dan saya adalah seniornya dulu Jadi dia mengerti betul tentang fungsinya bernafas Bernafas kalau melakukan First aid itu ya Iya first aid melakukan satu apa Satu kegiatan Kalau sudara ikuti Teknik berolahraga Ada namanya pemanasan Dan juga ada pendinginan Jadi kalau kita salah bernafas Ya ada katakan begini Dadanya harus begini Artinya ada sikap tertentu Prosedur tertentu Yang dilakukan agar nafas itu bisa apa Bisa Didapatkan semaksimal mungkin Saya ingat dulu waktu di kampus Saya Senin Rabu Jumat itu Selalu jogging Paling tidak jam 3 sore Lalu ada dikatakan Tarik nafas dari hidung Keluarkan dari mulut Lalu ditaruh di mana Tidak ada sedemikian rupa Sama pertanyaan itu Yang sudara Esther sampaikan Bagaimana sikap kita berdoa Ya bagaimana sikap Yang saya lihat dari pelajaran kita adalah Bagian yang pertama Yang perlu kita lakukan Dalam hal berdoa adalah Kita Harus Konsisten Konsisten ya Konsisten dalam arti Ada satu gerakan yang rutin Saya ingat waktu dulu Ambil health ministry Pelajar tentang health Dikatakan demikian Salah satu pemicu penyakit jantung Adalah olahraga yang tidak rutin Salah satu pemicu penyakit jantung Adalah olahraga yang tidak rutin Saya tidak tahu apakah benar Pernyataan dari Saya punya dosen dulu Bayangkan Setiap orang Kristen Yang doanya tidak rutin Tidak heran Penyakit jantung rohani lah Istilahnya Itu bagian yang pertama Ada continue Yang kedua Di dalam doa itu Yang terpenting adalah Doa itu Bukan Menunjukkan Apa yang sudah kita buat Tapi justru doa itulah Yang akan menunjukkan Bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa Tanpa berdoa Tanpa doa itu Artinya di dalam doa itulah Kita nyatakan bahwa Tuhan saya adalah orang berdosa Saya orang yang tidak layak Melakukan ini dan lain dan sebagainya Itu poin yang kedua Yang terpenting Lalu yang ketiga Apa itu doa atau sikap Bagaimana pada kita berdoa Doa adalah salah satu tindakan iman kita Iman itu adalah satu tindakan Dimana kita melakukan itu Walaupun sebenarnya kita tidak tahu pasti Apa yang berikutnya akan terjadi Kalau kita baca Ibrani 11 ayat yang ketiga Ini saya sangat senang dengan ayat ini Nanti di Saudara akan baca di layar televisi ini Dikatakan demikian Karena iman saya mengerti Tapi kebanyakan praktek sekarang tidak seperti itu Saya mau mengerti dulu Baru iman itu apa Iman itu ada Jadi doa itu adalah Bagian tindakan daripada apa Iman kita Jadi sikap itu Karena kalau saya katakan harus bertelut Di tempat lain tidak Tidak mengharuskan bertelut Ya saya maksudkan adalah Bagaimana kebudayaan kita Memberikan rasa hormat Kepada orang yang akan menolong kita Itu lakukan Ya kalau di negara kita Kalau memohon mungkin dengan bertelut Mungkin di tempat yang lain memohon bukan dengan bertelut Tetapi itulah budaya apa Budaya mereka Tetapi di dalam doa itu sikap kita adalah Bahwa saya itu Tidak mampu melakukan apa yang Yang harusnya Tuhan lakukan bagi kita Kalau misalnya kita dalam perjalanan gitu Tidak salah ya Kalau kita berdoa Sambil tutup mata Boleh Tapi jangan waktu menyupir Esarnya berdoa sambil tutup mata Jadi persoalan nanti itu Yang pasti adalah Doa adalah jalan kita Berbicara dengan siapa Berkomunikasi dengan Tuhan ya Oke pendeta Karena sering sekali ya Kadang orang mengatakan bahwa Saya sudah sering berdoa Tapi kenapa ya kok doa-doa saya tidak dijawab Saya sudah sering minta Berapa kali kok Tuhan itu tidak jawab-jawab gitu ya Kira-kira bagaimana ya Kalau kita menanggapi Kalau misalnya doa kita itu Belum dijawab oleh Tuhan Oke Kalau kita baca di Albiakubus 5 Ayat 16 sampai 18 Saya pikir nanti pemirsa bisa baca juga di Di monitor kita ini Dikatakan Karena kita salah berdoa Kenapa kita salah berdoa Kita berdoa Untuk kita habiskan sendiri Ya ada istilah begini Tuhan akan menjawab Segala doa Permohonan kita Dalam arti kebutuhan kita Tetapi yang sekarang menjadi persoalan adalah Kita sering meminta Keinginan kita Bukan kebutuhan kita Sering terjadi ini Dalam dunia ibu-ibu Sudari Esther ya Banyak ibu-ibu Gampang dipengaruhi oleh iklan Nah iklan ini Banyak keinginan-keinginan Menghasilkan keinginan-keinginan Dan keinginan-keinginan itu berubah menjadi apa Kebutuhan Bukan itu apa Kebutuhan Jadi Tuhan akan menjawab Doa kita Doa itu Adalah kebutuhan kita Saya tidak tahu Pengalaman saudara Esther Pengalaman saya dulu Waktu masih anak-anak Saya punya ibu Saya punya bapak Tahu betul apa kebutuhan saya Dilihat mungkin Sepatu saya sudah sobek Selana sudah Sudah Kependekan Tapi orang tua Tidak akan memberikan Kalau itu Tidak kita minta Jadi harus diminta dulu Diminta dulu Ya diminta dulu Permintaan kita itu Bukan membuat Orang tua Supaya menyiapkan Bukan Tapi jalan Jalan untuk Apa yang orang tua Sudah berikan Sampai kepada Kepada kita Lalu pernah juga Saya meminta Sesuatu Barang Lalu ditanya oleh orang tua Untuk apa Saya bilang ya Untuk bergaya saja Jadi bukan kebutuhan lagi ya Bukan kebutuhan Tapi itu sebuah apa Sebuah keinginan Sama seperti Yakubus tadi Doa kita tidak dijawab Prinsipnya gini ya Doa kita sebetulnya Dijawab oleh Tuhan Karena Kita sama-sama tahu Ada tiga jawaban doa Ya Tunggu Dan tidak Nah sekarang Menjadi masalah adalah Kenapa itu Tidak dikabulkan Yang pertama adalah Karena itu Kita habiskan Untuk keperluan kita Lalu kenapa ditunda Ini yang menarik Kenapa ditunda Karena Tuhan Ingin mematangkan Iman kita Ya Ingin mematangkan Iman kita Tapi kadang Kita Gak sabaran ya Gak sabar Ya gak sabar Sudara Eser dan pemirsa Saya ada sebuah khotbah Dari Masmur 37 Ayat 5 Isi khotbah itu Adalah demikian Memang problem saya Saya sampaikan sama Tuhan Tetapi yang sering Kita lakukan adalah Kita tidak sabar Menunggu Tuhan bertindak Nah ini Kita maunya cepat-cepat Kadang Itu wajar Kenapa Karena kita sekarang Berada dalam generasi Instan Semua makanan serba Instan Ya rumah tangga pun Instan Ya pacaran pun Instan Apa saja pun Instan Tanpa sadar Iman kita pun Instan Ya iman kita pun Itu yang Yang saya tanggapi Kenapa doa kita Tidak dikabulkan Ya bukan tidak dijawab Semua doa kita dijawab Tapi masalahnya adalah Belum tentu dikabulkan Belum tepat waktunya Kali ya Terima kasih Pendeta David Panjaitan Pertanyaan saya selanjutnya Disini saya ada baca Bahwa Yesus dari masa Kanak-kanaknya Dia sudah mulai berdoa Sedangkan kita ketahui sendiri Bahwa Yesus itu adalah Tidak berdosa Bagaimana Mungkin maksudnya Yesus yang tidak berdosa sendiri Mau berdoa Baik terima kasih Jawaban saya pertama adalah Yesus menjadi teladan bagi kita Itu jawaban saya yang pertama Lalu yang kedua Yesus tidak berdosa Tapi berdoa Kita berdosa Tidak berdoa Kalau saya punya istilah Ini saudara Esther Masalahnya adalah Dosa Doa S saja perbedanya S itu adalah Self 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 itu adalah Saya sendiri Kenapa? Karena dosa adalah Mengandalkan diri kita sendiri Ingat Adam dan Hawa Hawa Pada waktu terpisah dari Adam Mengandalkan dirinya sendiri Oke Hawa dan Adam Mengandalkan pikirannya sendiri Dibandingkan Mengandalkan perintah siapa? Tuhan Perintah Tuhan Jadi kenapa Yesus yang tidak berdosa Selalu berdoa Tadi pertama adalah Dia sebagai contoh Bayangkan yang tidak berdosa saja berdoa Apalagi kita Yang penuh dengan dosa Yang penuh dengan dosa Harus berkali lipat Kita apa? Berdoa Kita berdoa Itu seharusnya Sambil satu contoh begini Saudara Esther Pertama Kami tiba di Jakarta ini Kami diundang ke Satu rumah Anggota jemaat kita Saya belum pernah ke situ Lalu ada tetangga kami yang baik Sahabat saya juga Saudara Bruce Saya telepon dia Bruce bagaimana caranya kesini Dan sebagainya Ada kontak Ya ada kontak Lalu sekali waktu dia Aduh pendeta saya lupa Bayangkan Dia yang sudah dulu ke sana saja Lupa apalagi saya yang belum pernah ke sana Tidak heran lupa Artinya adalah Yesus saja yang tidak berdosa Melakukan hal yang demikian Untuk Menguatkan dia punya apa? Rohaninya Apalagi kita yang Yang berdosa Tentu kita harus Melakukan itu Lebih banyak dari apa yang Yesus pernah Pernah lakukan Saya punya istilah begini Saudara Esther Kita yang sehat saja makan Apalagi yang sakit Harus lebih banyak apa? Makan banyak dalam arti bukan kuantitas Tapi dalam arti apa? Kualitas Kualitas Saya ingat awal tahun ini Saya masuk rumah sakit Oleh karena alergi Makan tetap sehari tiga kali Tapi infus tidak berhenti Kenapa? Infus adalah salah satu makanan Yang masuk ke dalam apa? Tubuh kita Jadi kembali Kenapa Yesus saja berdoa? Ya karena dia memang Membutuhkan komunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan Itu menjadi teladan kita Yang menjadi persoalan adalah S-nya Self Diri saya sendiri Sering saya menganggap Bahwa saya tidak perlu Komunikasi dengan Tuhan Saya menganggap Bisa mengatasi masalah Kehidupan Kehidupan Kita masing-masing Saya tidak tahu Dari suku yang lain Tapi kita dari suku Batak Banyak orang Batak Bukan hanya berpikir untuk dirinya Bukan hanya berpikir untuk anak Tapi berpikir untuk cucunya Bersama itu cucu saya Di mana sekolah ya? Nanti cucu saya Gimana hidupnya? Bayangkan saya berpikir ke sana Artinya apa? Mereka menganggap Bahwa mereka yang memberi makan Keturunannya Padahal Ayat ini mengatakan Kalau Tuhan akan memberikan Semua kebutuhan kita Caranya apa? Kita datang kepada Tuhan Untuk apa? Untuk meminta Melalui apa? Melalui doa kita Terima kasih Pendeta David Panjaitan Saya punya satu pertanyaan Terakhir nih Sering kali Saat kita berdoa itu Kita menunggu ya Menunggu jawaban Tuhan Kadang Tuhan Kalau lihat waktunya tepat Dia langsung berikan Sesuai dengan yang kita butuhkan Dan kadang kita harus Menunggu waktu yang tepat Dimana Tuhan akan Menjawab doa kita Kira-kira apa yang harus Kita lakukan pada saat kita Menunggu jawaban dari Tuhan Karena kadang kita Lemah iman Aduh kok gak dijawab-jawab ya Kadang kita sampai Sudah putus asa Sampai doa kita Tidak dijawab gitu Jadi apa yang harus kita lakukan Selama kita menunggu Jawaban doa ini Baik Sudari Esther Untuk pertanyaan itu Saya pikir jawabannya Sederhana Ora et labura Berdoa Dan berusaha Tapi banyaknya sekarang Orang hanya berdoa Tidak berusaha Saya punya istilah Dalam bahasa Batak Saya gak tahu Dari suku Menado Atau dari suku yang lain Saya gak tahu Nanti sudara Bruce Akan bantu saya Untuk menyampaikan itu Ma-du-ma 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 Martang yang Dungi-mangula Yang artinya Artinya adalah Berdoa Tetapi kita tetap apa Berusaha Jadi banyak orang Kristen Tidak berdoa Ya banyak orang Kristen Tidak berdoa Tetapi banyak juga Orang Kristen Hanya berdoa Lupa untuk apa Berusaha Lalu yang ketiga Banyak orang berpikir Doa adalah jimat Mungkin Sudari Esther Ngerti artinya jimat Atau Opo-opo Ya opo-opo Istilahnya Jadi arti jimat Dan opo-opo ini Tahan tikam Wah Kita sok jago Di terminal sana Tahan tikam Doa bukan jimat Karena sering kita katakan Loh Takmi sudah berdoa Meninggalkan rumah Lalu tabrakan di jalan Dan lain apa Sebagainya Benar Mau kita seluruh rumah Berdoa Coba kita pergi ke puncak sana Cabut rem Mati juga kita kan Kan itu Jadi doa itu bukan apa Bukan jimat Jadi apa yang kita lakukan Pada waktu kita berdoa Ada istilah Bahasa Inggris Nanti Sudari Esther Boleh perbaiki Do the best God do the rest Lakukan yang terbaik Lalu Tuhan akan melakukan apa Selebihnya Selebihnya Tapi kadang kita ingin Melakukan yang lebih Ini juga Menjadi apa Menjadi persoalan Jadi poin yang mau saya sampaikan Sudari Esther Dan pemerintah adalah Pada waktu kita Menyampaikan problem kita Kepada Tuhan Pada waktu kita Berkomunikasi dengan Tuhan Selebihnya Biarkan Tuhan yang apa Yang bertindak Tetapi kita tetap juga Melakukan kita punya usaha Seperti ilustrasi saya tadi Dengan Sudara Bruce Saya tanya Bruce Bagaimana caranya kesana Oh ya pendeta lewat sini Tapi saya diam di rumah Kan gak nyampe juga kan Saya harus keluarkan Saya punya kendaraan Saya harus nyalakan Saya punya kendaraan Saya harus arahkan Kendaraan saya ini Kemana yang Sudara Bruce Atau sahabat saya itu Anjurkan Arahkan Sebagainya Artinya apa Itu adalah bagian saya Itu adalah bagian saya Maka selebihnya Akan apa Akan Tuhan yang melakukan Terima kasih pendeta Baik pemerintah di rumah Karena kita sudah berada Di penghujung waktu Saya yakin dan percaya Bahwa Kita sudah mengerti Seberapa pentingkah doa itu Dan bagaimana Doa itu akan mengangkat Iman kita untuk lebih dekat Kepada Tuhan Baiklah sebelum kita tutup Sesien kita pada Hari ini Mungkin pendeta David Panjaitan Masih ada yang mau disampaikan Baik Sudari Esther dan pemirsa Dimanapun Anda berada Yesus Tidak berdosa Dia berdoa Kita berdosa Kita lupa berdoa Dimana masalahnya S S itu adalah Self Diri saya sendiri Kalau kita selalu Mengandalkan diri kita Tidak ada yang bisa kita lakukan Tapi kalau kita mengandalkan S yang lain Apa S yang lain Savior Juru selamat kita Kita akan bisa melakukan Lebih dari yang apa Kita pikirkan Tetap berdoa Baik pemerintah yang di rumah Sebelum kita menutup acara kita Pada saat ini Mari kita sama Kami mengundang kita semua Untuk sama-sama berdoa Pendeta David Panjaitan Misa pimpin kita dalam doa Terima kasih kembali Kami sampaikan padamu Tuhan Karena pertemuan yang begitu baik Terima kasih juga Atas pelajaran yang mengingatkan kami Karena doa adalah Nafas kehidupan kami Dan doa adalah jalan Yang membawa kami Dekat kepadamu ya Tuhan Agar rohani kami Tetap sehat Agar rohani kami Tidak salah melangkah Oleh karena itu Tuhan Jamah hati kami Untuk selalu mau berdoa ya Tuhan Berkati hambamu Sudari Esther Yang bersama dengan kami Seluruh kru Di studio ini Tuhan Dan juga pemirsa Dimanapun mereka berada Berkati mereka Berikan segala kebutuhan mereka ya Tuhan Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami ini Pertemukan kami dalam suasana Yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bercap syukur Amin Amin Terima kasih telah menonton